Hidup dalam damai sejahtera adalah kunci yang membuat orang bahagia tinggal di dalam rumah, tinggal di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudari, setiap kali damai sejahtera diberikan kepada kita oleh Yesus yang bangkit, maka peristiwa pascah dihadirkan kembali. Itulah sebabnya pascah itu selalu baru, di mana dihadirkan damai sejahtera, peristiwa pascah itu kita alami. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Yesus yang bangkit atas anugerah damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Amin. Tifon pembuka. Ya Tuhan, kami selalu memuji kejayaan tanganmu, Sebab kebijaksanaan telah membuka mulut orang bisu dan membuat anak-anak patah lidah. Haleluya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu juga. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari yang kelima dalam lingkaran Oktav Paskah. Mari kita persiapkan hati kita, kita memohon kerahiman Allah, agar hati dan hidup kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Marilah berdoa. Allah, Bapak, Ya Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan namamu, dan melahirkan kami kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu, baik dalam iman maupun dalam karya, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Bacaan dari kisah para rasul. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat kehiranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, Hei orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan, karena kuasa atau kesalian kami sendiri? Allah Abraham, Isa, dan Yaakub, Allah nenekmu yang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan pengantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan pengantaraan nabi-nabinya yang diutus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tinggal yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bahagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenekmu yang kita ketika ia berfirman kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan pada Allah. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buah tantanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Domba sapi dan ternas semuanya, hewan di padang dan markas satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Alleluia, 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 Inilah yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorah-sorah dan bersuka cita karenanya. Alleluia, 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Ramai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, Berkatalah Yesus kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu, Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, Yakni, Bawar dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku, Dalam kitab Taurat Musa, Kitab Nabi-Nabi, Dan kitab Masmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka, Sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, Pada hari yang ketiga dan lagi. Dalam namanya, Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, Harus disampaikan kepada segala bangsa, Mulai dari Yerusalem, Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan, Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Ketika para murid berada dalam situasi takut, Terhadap orang-orang Yahudi, Yang telah menyalipkan Yesus, Hingga mati di atas salib. Yesus yang bangkit, Datang dengan tiba-tiba, Dan memberikan apa yang paling mereka butuhkan, Saat itu, Yakni damai. Damai sejahtera bagi kamu. Demikian kata Yesus yang bangkit, Yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, Dimana mereka tinggal, Sementara pintu-pintu terkunci. Saudara-saudari, Pada masa pandemi COVID-19 ini, Dimana masih ada banyak orang yang takut keluar rumah, Dan masih membatasi diri untuk tidak banyak keluar rumah. Juga banyak orang tua yang masih tidak setuju, Kalau sekolah tatap muka dibuka kembali, Karena mereka takut, Anak-anak mereka terkena COVID-19. Dalam situasi yang demikian ini, Yesus yang bangkit, Juga memberikan anugerah yang sama, Damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera, Orang tidak akan kerasan tinggal di dalam rumah. Tanpa damai sejahtera, Orang tidak akan memikirkan rumah. Orang tidak akan datang ke rumah, Atau berlama-lama ada di luar rumah. Karena di rumah tidak menemukan damai sejahtera. Karena itu, Hidup dalam damai sejahtera, Adalah kunci yang membuat orang bahagia tinggal di dalam rumah, Tinggal di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudari, Setiap kali damai sejahtera diberikan kepada kita, Oleh Yesus yang bangkit, Oleh Yesus yang bangkit, Maka peristiwa pascah dihadirkan kembali. Itulah sebabnya pascah itu selalu baru. Dimana dihadirkan damai sejahtera, Peristiwa pascah itu kita alami. Saudara-saudari, Mari kita bersyukur kepada Yesus yang bangkit, Atas anugerah, Damai sejahtera, Yang diberikan kepada kita. Amin. Santo Yusuf, Pelindung gereja semesta, Doakanlah kami. Santa Maria Kusuma Karmel, Doakanlah kami. Marilah berdoa. Alah Bapak sumber kehidupan, Kami bersyukur sebab Putramu yang bangkit, Memberikan anugerah damai sejahtera kepada kami. Semoga dengan Ekaristi yang kami rayakan ini, Kami makin serupa dengan Putramu, Yang penuh dengan kasih dan damai, Sampai kami kau satukan dalam kehidupan abadi. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Anak-anak, segenap anggota keluarga, Dan segala aktivitas, Pekerjaan dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Senantiasa diberkati oleh Allah Teri Tunggal, Yang Maha Kudus, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini, Maka perayaan Ekaristi, Pembuka seluruh aktivitas kita hari ini, Sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Amin.